Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Sasyas, Turun Namo Buddhaya dan Salam Perbajikan Perkenalkan, nama saya Hanyatul Awalia M Dengan NIM 200195100001 Saya berasal dari pendidikan geografi ICP Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait mengenai hubungan lingkungan dengan kesejahteraan manusia Selamat menyaksikan Yang pertama ialah pengertian manusia Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, serta mati dan seterusnya Saling terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu, positif maupun negatif Manusia merupakan makhluk yang sempurna diantara makhluk lainnya Manusia memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan Akal yang diberikan untuk berfikir berdasarkan insting dan naluri Manusia juga merupakan makhluk sosial Mereka tidak bisa melakukan suatu hal atau mengerjakan sesuatu secara mandiri Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial Selanjutnya ialah pengertian lingkungan Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas Yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya Terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real Lingkungan adalah tempat di mana suatu makhluk hidup itu tumbuh Di mana meliputi unsur-unsur penting seperti tanah, air, dan udara Lingkungan sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup Misalnya lingkungan hutan di mana setiap tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan bebas untuk mencari makanan Selanjutnya kita masuk pada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia Manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya Pada mulanya manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya Kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya Lebih dari itu manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan Dari sinilah lahir peradaban istilahnya Toin B Sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya Pada hakikatnya manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan Menurut pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup Dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup Termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan makhluk serta makhluk hidup lain Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik Sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada Selanjutnya ialah arti penting lingkungan bagi manusia Arti penting lingkungan bagi manusia ada 5 Yaitu yang pertama lingkungan merupakan tempat hidup manusia Manusia hidup berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan Yang kedua lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia Yang ketiga lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya Yang keempat lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia Dan yang terakhir ialah manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup Selanjutnya ialah peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan Peranan ini terbagi menjadi 5 Yaitu yang pertama eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut atau depletion Yang kedua punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota Yang ketiga berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap Karena terus menerus memerlukan subsidi energi Yang keempat berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor Yang kelima masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah Hal ini kemudian berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri Setelah peranan negatif tentu ada peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan Adapun peranan positif itu meliputi Yang pertama melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana Terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui Yang kedua mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora Serta untuk menjaga terjadinya erosi dan banjir Yang ketiga melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah Agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya Yang keempat melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multipultur untuk menjaga kesuburan tanah Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan Guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung kumus Dan yang terakhir atau yang kelima Membuat peraturan, organisasi, atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia Manusia sebagai makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik Karena manusia hidup di alam, lingkungan hidup, dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya Jadi manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya Adapun pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia sebetulnya Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang Yang kelima, melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan Selanjutnya kita masuk pada cara mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh manusia pada lingkungan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup Termasuk di dalamnya manusia dan perlakunya yang mempengaruhi kelansungan peribu hidupan dan kesejahteraan makhluk hidupnya Ungkapan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain Yang pertama, terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri Yang kedua, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air Dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan Yang ketiga, terjadinya tanah lonsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan Langkah-langkah konkret dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup menurut BN Marbun antara lain Yang pertama, menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri Yang kedua, adanya perencanaan lokasi industri yang tepat Yang ketiga, memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku, dan barang jadi, serta transportasi dan penyeluhan buangan Yang keempat, pengelolaan sumber air sebagai bencana disertai pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan air Yang kelima, pembuatan sistem pengelolaan air limbal secara kolektif dari seluruh industri yang berada di lokasi tertentu Yang keenam, penanaman pohon secara merata dan berencana di seluruh kota Yang ketujuh, peraturan dan penataan dan penanggulangan tanah dasar rencana induk pembangunan kota sesuai dengan peruntukannya secara seimbang Dan yang terakhir, perbaikan lingkungan sosial ekonomi masyarakat hingga mencapai taraf hidup yang memenuhi pendidikan komunikasi dan kebutuhan sehari-hari Dalam buku Padoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1997 Dinyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup menyendang karakteristik sebagai pendidikan seumur hidup Atau Long Life Education Baik melalui jalur formal atau sekolah maupun informal atau luar sekolah Lingkungan sosial merupakan hubungan interaksi antar manusia dan manusia lain yang terjalin secara harmonis Kelah, itulah materi mengenai hubungan lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh